Waspada kalian yang punya akun di Kredipo, jangan sampai terjadi hal seperti nasabah berikut ini. Yuk, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini, akibat kabar kalian semua. Semoga dalam keadaan sehat wafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu akun Kredipo, yaitu salah satu nasabah yang konsultasi. Jadi, kalian jangan sampai ibaratnya terjadi hal seperti dia. Karena menjadikan akunnya itu ibaratnya bahaya. Bahayanya kenapa sih? Sampai habis ya. Oke, sebetulnya yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Nah, untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, yang masih kali lubang tutup lubang, tidak bisa bayar pinjolnya. Boleh dikonsultasikan masalah anda ke WA yang ada di deskripsi video. Kita akan bantu mendampingkan anda saat kalian tidak bisa bayar ya. Tidak bisa bayar. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini saya nggak akan lama-lama sih. Ini salah satu nasabah yang konsultasi ke saya. Kenapa bahayanya di akun Kredipo? Jangan sampai seperti nasabah berikut. Yaitu nasabah berikut ini adalah ketipu sama oknum-oknum yang ada di dalam aplikasi. Yang ada di dalam aplikasi Kredipo itu sendiri. Ya, tertipu dia. Sampai ibaratnya limitnya habis 9 juta rupiah habis gitu kan. Tinggal mendapatkan penagihan-penagihan aja. Itu yang dia dapatkan. Kasusnya seperti apa? Gini. Kalian bisa lihat nih, di Kredipo itu ada yang namanya fitur belanja di Shopee. Dia awalnya sih memang tidak pernah mau menggunakan akun limitnya itu sendiri. Tidak mau menggunakan limitnya itu sendiri. Tapi dia katanya berbelanja sedikit aja di Shopee bisa mendapatkan voucher 200 ribu rupiah. Itu penawaran-penawaran dari yang mengatasnamakan Kredipo. Mengatasnamakan Kredipo menghubungi dia, katanya silahkan belanja di fitur belanja di Shopee-nya. Nanti akan mendapatkan ibaratnya voucher 200 ribu. Lumayan gitu. Belanja apa aja gitu kan? Belanja apa aja? Lumayan gitu kan. Dia niatnya sih belanjanya cuma belanja kayak belanja barang murah gitu kan. Tapi ini mendapatkan 200 ribu. Ya diarahkan-diarahkan terus sama si oknum-oknum itu sendiri. Dia kan masukkan virtual account tuh. Sudah masuk nih virtual account di situ. Di sini adalah saya tampilkan. Tapi disuruh intinya supaya mendapatkan voucher itu. Ubah virtual account-nya gitu kan. Diubahlah sama dia gitu kan. Diubahlah sama dia dari si oknum-oknum dari situ. Tapi tiba-tiba ibaratnya penagihan-penagihan di tagihan belanjanya itu malah habiskan limit. Tiba-tiba habiskan limit. Setelah itu dia bingung menghubungi pihak CS-nya pun tetap aja suruh batalkan di apa namanya seller Shopee-nya. Tapi secara otomatis sudah pasti dia itu nggak tahu gitu kan sellernya yang mana gitu kan. Nggak tahu sama sekali sellernya yang mana gitu kan. Karena kan ya memang virtual account-nya juga memang dari si oknum penipu itu sendiri. Nah untuk teman-teman yang memang punya kredipo. Awas hati-hati. Intinya gini ya. Kalau kalian punya akun pinjol manapun. Jangan pernah berinteraksi melalui WhatsApp. Itu aja. Jangan pernah berinteraksi melalui WhatsApp. Kenapa? Karena pihak aplikasi itu nggak akan pernah memberikan promo. Memberikan apa namanya. Penanganan melalui WA. Nggak ada. Yang melalui WhatsApp itu hanya DC yang melakukan penagihan. Kalau secara untuk CS. Kan dia ngaku-ngakunya CS kan. Ngaku CS ataupun bahkan dari pihak aplikasi. Itu nggak ada sama sekali. Sudah jelas itu pasti oknum-oknum penipu. Ya. Itu aja supaya kalian waspada. Ini semua akun ya. Bukan hanya ibaratnya kredipo aja. Karena banyak juga. Kayak di Akulaku. Di Shopee gitu kan. Rupiah cepat. Kemarin itu. Kayak gitu. Mengaku-ngaku atas nama CS gitu kan. Tapi melalui WA. Nah hati-hati. Nggak ada. Ibaratnya customer service ataupun CS aplikasi itu nggak ada yang melalui WA. Yang melalui WA itu hanya DC. Yaitu jasa penagih. Depth collector. Itu baru melalui WA. Ya itu kalau memang Anda nunggak di sana. Tapi kalau memang Anda tidak nunggak sama sekali. Mendapatkan penawaran-penawaran itu melalui WA. Pix itu penipuan. Ya. Pesannya itu untuk teman-teman ya. Jangan sampai ibaratnya kalian tidak tahu lah ya. Saya sudah memberitahu di sini. Supaya tidak ada ibaratnya orang-orang yang ketipu lagi banyak. Kalau sudah seperti itu repot. Tetap aja pihak aplikasi akan menyalahkan kita. Tetap suruh bayar. Ya. Tapi kalau memang mendapatkan hal seperti ini. Ketipu seperti itu sebenarnya nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Cuman tinggal bagaimana kita aja. Siap nggak Anda ibaratnya pas ditagi-tagi. Siap nggak Anda pas didatangi DC lapangan. Itu aja sih ya. Ya. Tapi kalau memang nggak siap. Butuh bimbingan ke WA saya aja. Yang ada di deskripsi video. Saya akan dampingin. Jika memang kasusnya seperti itu. Kasus penipuan. Nggak usah bayar sama sekali ya. Tapi ini penting juga untuk kalian pelajari. Penting juga untuk kalian ketahui. Supaya tidak ketipu. Bukan hanya di kredipu ya. Kayak aku laku. Shopee itu mudah tuh. Shopee itu mudah. Yang ketipu itu di Shopee kadang banyak ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman ya. Mungkin sedikit sih itu informasinya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.